Konflik internal tidak hanya terjadi di tubuh P3, sebelumnya Partai Golkar juga mengalami permasalahan yang sama. Jika Partai Golkar bisa menyelesaikan masalah tersebut, bukan tidak mungkin P3 juga bisa merasakan manisnya kembali bersatu. Tunduk pada putusan hukum merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah agar permasalahan dualisme ini bisa segera terselesaikan. Saya David Silahoy, sampai jumpa. Keputusan Menkumham yang bertentangan dengan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia semakin memperkeruk suasana di internal P3. Intervensi ini membuat komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia dipertanyakan. Di pasal 18 itu, dia selaku fungsinya, selaku administratur di situ, dia tidak boleh mengambil keputusan melampaui atau yang berpayang paradok dengan keputusan Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Menkumham harusnya memang mengesahkan pengurus P3, pimpinan Jan Paris. Pemerintah pun berulang kali menegaskan sikapnya untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Presiden Jokowi agar mengingatkan Menkumham untuk bersikap tegas dalam konteks ini, tegas mengikuti persoalan yang sudah ditetapkan secara hukum di jalur hukum. Sikap pemerintah ini mengundang keprihatinan di Kubu Muktamar, Jakarta. Surat terbuka pun dialamatkan ke Presiden Jokowi. Isi surat yang menuntut keadilan dan kepastian hukum di negeri ini, seolah mengkritisi pemerintah yang dianggap tidak menghormati hukum. Di jauh dari masyarakat, apalagi masyarakat kecil itu terasa sekali saat ini. Contohnya saja, ya seperti ini, ada putusan Mahkamah Agung yang sudah jelas-jelas gitu, sudah ada putusannya bunyinya seperti apa, tapi tidak juga ditaati. Nah ini sangat prihatin, akhirnya dengan keprihatin ini, saya nggak tahu gitu, saya harus seperti apa lagi. Nah ini saya mencoba untuk membuat surat terbuka untuk Pak Jokowi, gitu. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa membaca dan bisa sedikit tergugah lah. Partai Persatuan Pembangunan bukanlah satu-satunya partai politik yang mengalami perselesiaan internal. Uniknya, sejumlah partai itu adalah partai oposisi anggota Koalisi Merah Putih. Bahkan lebih unik lagi, kisru internal partai oposisi itu berakhir dengan dukungan penuh untuk kabinet Jokowi-JK. Salah satunya, publik tentu tak lupa dengan kisru yang menerpa partai Golkar belum lama ini. Saat itu, Ketua Umum Abu Rizal Bakri dipecat oleh Presidium Penyelamat Partai Pimpinan Agung Laksono karena dianggap tidak demokratis. Sama dengan P3, proses hukum yang cukup panjang dijalani dua kubu di Golkar. Bedanya, Menkumham saat itu tak bisa mengisahkan kepengurusan salah satu kubu karena permohonan kubu Munas Ancol datang dalam waktu kurang dari sepekan dari permohonan kubu Munas Bali. PT UN pun kala itu menolak mengutus obyek sengketa dan menyerahkannya ke mahkamah partai. Setelah melalui proses panjang, Munas di Bali pada Mei lalu sekaligus menandakan konflik di tubuh partai beringin ini usai. Apa namanya, ada meskipun kedua kubu menemukan jalan hukum, itu akhirnya mereka seiasi kata dengan nilai sereka melalui istilah. Nah karena jalan hukum ini prosesnya lama. Ini tentu dilema bagi Menkumham. Di satu sisi mereka harus mengakomodir misalnya proses hasil islah yang sudah terjadi, pada sisi lain ada proses hukum yang masih juga berlangsung. Nah ini tentu menulitkan. Dan saya lihat menungguan pada SK kedua ini jauh lebih berhati-hati dibandingkan SK pertama yang terkesan terburu-buru. Seluruh pihak di internal P3 tentu mengharapkan hal yang sama bisa terjadi di partai kebanggaan mereka. Hal ini diamini sang ketua umum versi Muktamar Jakarta yang memberi sinyal islah dengan kubur rival sekaligus pemerintah. Andai kata Pak Jokowi nanya sama saya, Pak Jan Farid mau gak masukin menteri dari Partai Persatuan Pembangunan? Yang saya calonkan pasti Romi. Karena Romi ada di sini. Islah bisa jadi adalah solusi terbaik bagi dua kubur yang masih berseteru. Meski begitu, ketetapan hukum apalagi keberpihakan pada kubur tertentu juga tidak bisa begitu saja diabaikan. Saya dulu waktu menjadi ketua tim merumuskan Undang-Undang Partai Politik tahun 1998 mengatakan bahwa tugas Menteri Kehakiman itu atau Menteri Hukum Benaham sekarang itu lebih kurang sama dengan Kepala KUA. Jadi dalam menguruskan surat nikah atau surat kawin begitu, itu dia tidak bisa menilai si A kawin sama si B. Kalau sudah memenuhi syarat-syaratkan rukun nikah, ya dinikahkan, dan kemudian ya disahkan, dikeluarkan surat nikah atau surat kawin, dia tidak bisa menilai. Apalagi mengatakan tidak setuju si A kawin sama si B. Jadi itu yang harusnya dilakukan. Ketetapan hukum sudah sewajarnya ditempatkan di posisi tertinggi di Republik ini. Apalagi menjunjung tinggi supremasi hukum juga terus digaungkan oleh pemerintah. Kasus yang menipah kubu P3 versi Muktamar Jakarta bisa jadi presiden buruk bila kasus yang sama terjadi di partai politik lainnya di kemudian hari.